assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami disini mau belajar ya tentang bahasa saya orang Sunda dan saya orang 5 tapi disini bukan mau rasis ya sebenarnya cuma kita disini mau belajar sama-sama jadi antara bahasa 5 sama bahasa Sunda ulang hahaha hahaha ini dipotong sih itu apa bahasa juranya aku pengen makan Mada Nengaha kalo Mada Nengaha iya itu untuk ngomong sama orang yang ngomongnya di atas kita kalo di bawah kita Neng Nengaha kalo bahasa Sunda aku pengen makan ada dua sih kalau saya sendiri dari Sunda tamburan kalau aku pengen makan lain-lain udah hangat hangat kalau bahasa Sunda ulang pasti tapi hayang memang kalau bahasa Sunda ulang pasti orang Sunda ulang pasti orang Sunda ulang pasti orang Sunda ulang pasti tangerang itu terus apalagi ya ini orang lainnya apa pagi-pagi berangkat kerja bahasa Bihonya aku tahu si isi ilau karawi si isi si isi ilau karawi kalau bahasa Sunda ulangnya isi isi berangkat gawe jauh banget ya perbedaannya jauh banget ya perbedaannya pergi ke pasar lau apa si paas lau apa lau apa lau apa amba left lau ha Pergi ke masjid Lawakasigi 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 Masjid Pergi ke masjid Masjid itu masjid Bukan masjid Tapi masjid Kalau dulu masjid Satu kalimat lagi Aku sayang kamu apa buat kalimatnya Namanya Eryta Kalau untuk orang yang di atas umur kita ya Kalau untuk budawah mah Katanya pakai Nahu Bahasa sebenarnya Masjid Kalau banyak datang orang Kalau banyak datang daerah bandung Update research ke anjid Oke kawan-kawan itu sekian dari kami Tentang bahasa-bahasa Nanti mungkin kalau kalian suka Bisa bikin part 2 nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih